Tidak diberikan sertifikat rumah untuk meminjam uang ke bank. Seorang anak di Pringsewu, Lampung menghabisi nyawa ayahnya. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Warga Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung digegerkan dengan peristiwa berdarah Rabu Malam. Amat kasian, pria berusia 72 tahun, tewas dibunuh anak kandungnya, Dwi Tanoyo. Korban terluka akibat senjata tajam di bagian punggung dan tangannya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Pringsewu, namun tak tertolong. Sebelumnya bapak dan anak ini terlibat cekcok mulut karena sang bapak tak memberikan sertifikat rumah yang akan digadaikan ke bank oleh anaknya. Permintaannya ditolak, pelaku pun sempat mengacap korban. Jelurit itu di, apa, arit itu ditempelinya ke leher bapaknya. Setelah ditempelinya ke leher orang tuanya, ibunya jerit. Nah, ibunya jerit, sempat dilepasin. Pas dia melepasin, bapaknya nangkap. Pas bapaknya nangkap, nangkap aritnya, dia emosi langsung di babannya. Bapaknya kenalah di bawah ketiaknya sama punggung tangannya. Kini tersangka Dwi Wanoyo dan barang bukti arit dibawa ke Mapolsek, Pak Gelaran. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, Ainyus melaporkan.